Terima kasih Lahir tahun 1550 di Aceh Besar Yang waktu itu merupakan wilayah dari Kesultanan Aceh Dan ini luar biasa Ayahnya Laksmana, namanya Mahmud Shah Kakeknya Laksmana, Laksmana itu panglima perang di laut Panglima angkatan laut Kakeknya Muhammad Syahid Shah Yang juga Laksmana Nah, Muhammad Syahid Shah ini adalah putra dari Sultan Aceh Namanya Sultan Salahuddin Shah Yang merintah dari 1530 sampai 1539 Masehi Memerintah Kesultanan Aceh Suaminya pun Zainal Abidin Ya, dari Malahayati juga adalah seorang Laksmana Malahayati ini setelah tamat pesantren Ya, dia masuk ke dalam Akademi Militer Baitul Magdis Dia belajar militer Ini perempuan luar biasa Perempuan belajar militer Dan kemudian dia bekerja sebagai Kepala Barisan Pengawal Istana Ya, dan kemudian juga menjadi Panglima Rahasia Dan Panglima atau pemimpin protokol Dari Kesultanan Ya, sampai suatu hari Aceh diserang oleh Portugis Dan Portugis pada pertengahan atau awal-awal abad ke-16 itu Baru saja menundukkan Melaka Melaka sama Aceh dekat banget Ya, dan kemudian Portugis itu bermaksud untuk menyerang Aceh Dan suaminya sebagai Panglima Sebagai Laksmana Pergi perang Dan akhirnya berperanglah Aceh melawan Portugis Menang sebenarnya Aceh Tetapi yang korban banyak banget Seribu orang tentara gugur Termasuk Zainal Abidin Yang merupakan Laksmana Yang merupakan suami dari Malayati Oi, marah Malayati Ya, suaminya sudah terbunuh Setelah suaminya terbunuh Akhirnya Malayati Mengumpulkan Ya, para janda-janda Yang suaminya meninggal Wafat gugur dalam perang Ya, ada lebih 2.000 orang Termasuk ada beberapa gadis juga Dia membuat pasukan perempuan Namanya Inong Bale Inong Bale itu adalah Pasukan para janda Ya, dia pimpin itu Janda-janda yang suaminya Gugur dalam perang Dan waktu itu Ya, dia bertempur melawan Pasukan Belanda Yang juga Mau menguasain Aceh Dan terjadilah pertempuran yang Dahsyat banget Dan apa yang terjadi Luar biasa loh ya Malayati menang Dan malah Malayati bisa menewaskan Pemimpin dari Pasukan Belanda Yaitu Cornelis De Houtman Tewas tuh Ditusuk oleh Rencongnya Apa Malayati Dan kemudian Malayati juga berhasil menawan Adik dari Cornelis Yang juga Ikut berperang yang bernama Frederick De Houtman Yang merupakan Wakil komandan Ditangkap tuh Ditangkap Dibawa ke istana Dipenjara di Aceh Dan Sejak itu Malayati menjadi seorang Laksamana perang Yang luar biasa Menjaga Menjaga Dari apa Istana Apa Kesultanan Aceh Dari kemungkinan perang Karena waktu itu Orang-orang Eropa memang berdatangan Ke Nusantara Untuk mencari rempah Ya Untuk mencari rempah Di Maluku Portugis datang Belanda datang Ya Spanyol datang Dan sebagainya Ya Jadi sekali lagi Balik ke tadi Ya Frederick De Houtman Wakil komandan Dari pasukan Belanda Ditangkap Dipenjara Di Aceh Dan kemudian Akhirnya Sultan Aceh Meminta Malayati Untuk melakukan Perundingan Berdamai Wah Jadi ternyata Malayati Tidak hanya jago perang Dia juga Jago berdamai Dan akhirnya Berdamailah Dari perundingan tersebut Frederick De Houtman Yang ditangkap Dilepaskan Dan kemudian Belanda Membayar Ganti rugi yang Gede banget Yang sangat Menguntungkan Untuk kesultanan Aceh Jadi ini ceritanya Luar biasa Tapi perang Terus bergejolak Sampai akhirnya Pada tahun 1615 Malayati Kembali berperang Melawan Portugis Ya di Teluk Kerung Raya Dan disinilah Malayati Kemudian Gugur Ya Di tangan Pimpinan Oleh Pasukan Portugis Yang bernama Alfonso De Castro Dan kemudian Malayati Di Kebumikan Di Lamreh Kerung Raya Aceh Dan Berapa tahun yang lalu Sekitar tahun 2017 Malayati resmi Dianggap sebagai Pelawan nasional Dan Perjuangannya Saya pikir luar biasa Bayangkan seorang Perempuan Ya Bisa memimpin perang Suaminya aja Gugur Ya Dalam peperangan Dan ternyata Dia memimpin Lebih hebat Saya pikir Dari Suaminya Tidak bermaksud Membandingkan Karena Di tangan Malayati Dia berhasil Menewaskan Komandan Belanda Cornolis Doatman Apa yang bisa kita Simpulkan Dari Dari cerita ini Bahwa Kita Harus mengakui Bahwa namanya Keberanian itu Tidak Hanya milik Pria Perempuan pun Dan ini sangat Membanggakan Seorang perempuan Dari Aceh Aceh itu Apa Palawan wanitanya Perempuannya banyak banget Mungkin Bayu tau ya Ada Cudnya Adin Ada Cud Mutiah Banyak banget Kalau gak salah Ada puluhan nama tuh Jadi perempuan Perlawanan Aceh Yang berjuang Dalam Apa Melakukan perlawanan Tera Belanda Oleh karena itu Gak salah Kalau dia mengatakan Bahwa Aceh itu Tidak pernah Takluk Dan Dalam perjuangan itu Ternyata banyak sekali Andil Dari banyak sekali Perempuan Ternyata 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 Ternyata